Terima kasih telah menonton Terima kasih telah hadir bersama kita juga Prof. Alvinri Jika Bapak Ibu selalu memperhatikan Prof. Alvinri ini hampir selalu Setiap hari menulis di media sosial terkait dengan SDGs Pandangan-pandangan beliau, kritikan-kritikan beliau Terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan dan SDGs Itu selalu, saya kira satu per tiga hari itu muncul ya Di media Kita minta bagaimana review pandangan beliau terkait dengan model Apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh teman-teman kita di NSC Kita mendapatkan pandangan tersebut dan nanti akan kita kupas lebih jauh Pada break out session, pada session berikutnya Silahkan Prof. Alvinri kita beri waktu 15 menit Terima kasih Edi Tepuk tangan sama Edi dulu Karena ini orang yang pekerja keras sekali ya Yang menyiapkan semua sama teman-teman Baik Bapak dan Ibu Apa kesan kita terhadap empat champion yang mewakili Dari banyak champion yang lain tentunya Kalau saya pertama adalah keempat sosok ini adalah Tentunya memiliki keimanan Keimanan Yang kedua adalah mereka semua adalah orang-orang terdidik Tapi keempat-empatnya tidak berhenti pada ilmu saja Yang paling nyata adalah keempat-empatnya memiliki apa yang dikatakan dengan amal Mereka berupaya mengimplementasikan apa yang mereka sebutkan Untuk mencapai tujuan-tujuan katakanlah SDGs Untuk mencapai kemaslahatan dan sebagainya Baik pada presentasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat Jadi sejalan dengan ajaran agama kita Bahasanya kita harus berilmu Kita harus beriman, berilmu, dan mengamalkan Nah tugas kita dalam konteks SDGs ini Pada tahap dua, tiga, ini yang agak berat Dua ada di ilmu Tapi ilmu ini gampang lah Kalau seandainya itu bisa diberikan pendampingan dan sebagainya Ilmunya akan dapat Tapi yang sangat susah itu Pak Rektor itu Praktiknya Memwujudkannya di lapangan Dan inilah tantangan yang terberat Tidak saja di Sumatera Barat Mungkin teman-teman di NTNT juga berkesimpulan sama Kalimantan Utara juga, di Gorontalo juga Jadi mari kita padukan tiga itu Menjadi roh ke depan Untuk kita bisa mencapai target-target Katakanlah di 2030 kita bisa capai Berbagai perbaikan daripada indikator-indikator yang Sudah dinyatakan sebelumnya Itu yang pertama Pak Edy Yang kedua adalah Kenapa SDGs ini menjadi vokal sekarang Kan itu merupakan jawaban daripada kelemahan Daripada model kapitalis Saya setelah mencoba melalui berbagai macam Pemikiran tentang kapitalis Buku-buku yang kita baca Maka sekarang saya tidak lagi menganut itu Maka sebenarnya keempat pembicara tadi itu Melandaskan cara berpikir mereka bersama adalah Mereka sekarang sudah gotong-royong Menggarap sosial bisnis Bisnis sosial ini digarap secara gotong-royong Tidak sosialis, tidak kapitalis Tapi di tengahnya Walaupun di dalam gotong-royong sendiri Ada value yang diperoleh untuk kemaslahatan Sekiranya SDGs itu mainnya adalah kapitalis Tidak bisa Karena kapitalis banyak memergikan umat Banyak tekanannya ke hutan Banyak sampah yang dihasilkan Kan begitu Jadi kita harus menyelesaikan itu dalam konteks Benar juga Bung Hatta katakan Dengan teknik kolaborasi dan bergotong-royong Kenapa LP2M tadi ya Bisa mewujudkan katakala ekonomi hijau Karena berkolaborasi dengan petani Khususnya wanita Untuk mulai ada kemandirian Menghasilkan taninya Mengurangi sebanyak mungkin penggunaan fertilizer Yang manfaat fertilizer itu sebenarnya adalah Kata pemenang hadiah Nobel Siapa ini ya William Nodos That is a bad commodity Agara-agara bad commodity Inilah munculnya ide-ide tentang Sustainable development Setiap kita makan ada left food Setiap kita produksi Apa Tes kresek Atau tas Apa Plastik Itu akan ada pembuangannya Kemarin kami diskusi sama Edi Setiap orang makan bajamba 10% makanannya terbuang Yang itu bisa biayai Berapa banyak orang miskin Untuk 125 juta orang miskin Bisa diberi makan Kalau seandainya yang 10% tadi Bisa terkelola lebih baik lagi Karena itu persoalan culture dan sebagainya Itu poin kedua Jadi prinsip gotong royong Menjadi dasar bagi kita Untuk mencapai Ketujuh belasan indikator ini ke depan Kalau prinsipnya Capitalist kita coba gunakan Tidak mungkin Makanya Pak N.M.I.D Kenapa beliau itu Tidak ingin menggunakan Maaf ya Apa Model bank Kalau tidak salah kita ingin Mendeklarnya seperti itu Kenapa Karena kita tidak mau pakai Interest rate Kita mau pakai Dana bersama Kecil-kecilan Tidak ada yang dominasi Untuk bisa tumbuh Dan berkembang bersama Dan bersejahtera bersama Nah Itu dia Kemudian yang ketiga Dilaksanakan secara bersama Dan bersinergi Bersama dan bersinergi Karena dalam capitalist itu adalah Adanya Kompetitif Muncullah teori-teori Tentang kompetitif Kalau kompetitif yang terjadi Apa Banyak merusak Maka untuk Mencoba Mencapai tujuan-tujuan SDG sendiri Maka harus bersinergi Sinergi yang dilakukan Katakanlah oleh KBM Dengan menghimpun Ada yayasan Ada sekolah Ada individual Ada kooperasi Ada wanita Ada petani Ada boomdes Dan sebagainya Kolaborasi yang dilakukan Oleh Muhammadiyah adalah Dengan mencoba Berganding tangan Dengan mahasiswa Membuat berbagai macam Amar Apa ya Amar sosial ya Kegiatan-kegiatan Yang berkaitan dengan Kesehatan Pendidikan Di daerah-daerah Yang sulit Dijangkau Dan ternyata Setelah dilihat Itu ada berhasil Apa yang dilakukan Oleh Walhi Tentunya adalah Mereka semenjak dulu Sampai sekarang Sangat konsisten Di dalam Menyuarakan Agar masyarakat Taat hukum Jangan ada Tekanan yang Melebihi Terhadap Daya dukung Hutan Dan lingkungan Sehingga Saat bersamaan Mereka juga Konsen terhadap Kalau sehariannya Kita larang-larang Masyarakat di hutan Ya juga gak bisa Terus gimana caranya Mereka juga Mikirkan ekonomi Munculah produk-produk Yang nanti kita bisa Bersinegeri dengan KBM Ya KBM menargetkan 50 produk Yang ada di Di Minangkabau Ini akan Insya Allah Masuk ke Apa Gerai-gerai Yang ada di seluruh Indonesia Termasuk mungkin Itu Pala Apa Sausas pala Atau apa gitu ya Masa kita masih Impor bu ya Masih impor Kita berbagai macam Atau Bendatangkan Kita masih Menggunakan kecap Dari orang lain Cuka dari orang lain That is not Kemandirian SDGs itu adalah Kemandirian yang hakiki Kita anti Impor Untuk sementara Boleh impor Tapi jangan sampai Kedepan kita tergantung Kepada impor Karena itu uang Masyarakat yang keluar Employment Tidak akan terwujud Di situ Jadi itu yang Menjadi esensi Poin ketiga Bersinergi Bersinergi Kami menangkap Peranan Daripada KBM Tentunya ada Peranan SDGs Peranan Teman-teman Diperluan tinggi Menemukan Inovasi-inovasi produk Katakanlah Mimokaf Itu baru Satu jenis Bisa dihasilkan Jadi kita Calls for action Kita minta Apa yang disampaikan Oleh Pak Rektor Muhammadiyah tadi Beliau juga bekerja sama Dengan peruan tinggi Walhi juga Bekerja sama Dengan teman-teman Di pertanian Yang paham tentang Bagaimana Proses Pangan Calls for action Kita gak bisa Hanya Bisa jadi Master Atau doktor Terus kita Di lab Dan tidak sampai Ke masyarakat SDGs Akan gagal Kalau saya nanya Para ilmuwan Tidak turun tangan Kelapangan Dalam bentuk penampingan Oleh LP2M Dalam bentuk Pendampingan Oleh Walhi Dalam bentuk Kelapangan Bahkan Pak Rektor Sendiri Di lapangan Sama dengan Kami di lapangan Kita Saban Saban minggu Di lapangan Mengurusin Umat Kan gitu Ada yang bermasalah Banyak mereka yang Nganggur Kita harus carikan Jalan keluar Supaya nanti Masing-masing item Tujuan SDGs itu Betul-betul Bisa dipantau Oleh Pak Medi Nanti Monitoring dan Evaluasinya Bisa dipantau Oleh Pak Medi Pak Medi Di Bapada Bilang sama Bapada-bapada Yang lain Kemudian Masukkan itu Sebagai Aksi Aksinya Aksinya apa Misalnya Walhi Bikin Satu lembaga Di lapangan Agar Literasinya Tercapai Literasinya Terwujud Iya kan Kan banyak juga Yang tidak paham Tentang Apa Masalah SDGs Ini Pembahasaannya SDGs Pembahasaannya Bapak dan Ibu Jangan terlalu rumit Jangan terlalu tinggi Tapi Down to the earth Harus sampai kepada Bahasa Masyarakat Yang awam Kalau kita Banyak menggunakan Bahasa Inggris Pak Edi Banyak juga Mengerti nanti Apa itu SDGs Kan gitu Jadi Membahasakannya Adalah Jauh bahasa Kampung Baru kita bisa Jauh bahasa Kampung Dengan bahasa Kampung Kita harus Bahasakan Sehingga Problem-problem Yang mereka Hadapi itu Kita mampu Mengungkap Akar masalahnya Dari akar masalahnya Kita lakukan Prioriti SDGID itu Mesti SDGIS itu Mesti dengan Semangat Kemandirian Semangat Kemandirian Jadi Kenapa Saya punya Data Gorontalo Angka pengangguran Perguruan tingginya Tinggi Menado Tinggi sekali Aceh Tinggi sekali Kenapa Karena Ini kapitalis Banyak Konsentrasi Industri Ada di Jawa Sehingga Banyak Lapang kerja Yang sulit Untuk bisa Dibuka Di daerah-daerah Maka Kelajaran Berarti Tadi Kolaborasi MSDG Centers UNAN Dengan KBM Adalah Pemicu Pemicu Insight Kita Berfikiran Kita Bahwasannya Kita harus Mulai Ada kemandirian Kita mulai Produksi Sendiri Karena Di belakangnya Adalah Ada lapang Pekerjaan Ada Lapang Pekerjaan Ada kelembagaan Yang masih Kita kuatkan Ada ibu-ibu Dimana Peran Gendernya Semakin Semakin Balance Kekerasan Terhadap Ibu-ibu Bisa Semakin Semakin Baik Kenapa Karena Mereka Bisa Kompromise Di dalam Pengambilan Keputusan Sekiranya Dia adalah One-sided Policy One-sided Decision Di dalam rumah tangga Maka Terjadi Kekerasan Maka Isu-isu Tentang Gender Itu Lebih Banyak Kepada Bagaimana Ibu-ibu Wanita-wanita Diangkat Harkatnya Sehingga Dia betul-betul Bisa menjadi Rolls Model Di dalam Pencapaian SDGs Kedepan Apalagi Gerak Di lapangan Menjadi Penting Dan Memfungsikan Modal Sosial Modal Cultural Dan Modal Religion Tentunya Di NTT Silahkan Gunakan Modal Religion Mungkin Kristian Yang Lebih Dominan Jadikan Itu Di Kami Di Sumatera Bada Ada Culture Ada Islam Kita Gunakan Itu Sebagai Basis Sebagai Penyemangat Untuk Bergerak Memperbuat Proses Literasi SDGs Tadi Saya ulang Lagi Ke Desa Ke Masyarakat Ke Rumah Tangga Tani Masyarakat Kota Jika Saja Pers Sudah Berfungsi Kita Optimalkan Pers Sekarang Ada Youtube Sekarang Ada Berbagai Macam PH Ada Televisi Komunitas Yang Lagi Trend Sekarang Itu Kos Kita Kecil Ya Kami Berkolaborasi SDGs Unan Menarik Yang Namanya TV Komunitas Kamang TV Kenapa Karena Dalam Beberapa Bulan Saja Mereka Membuat Lebih Seratus Konten Yang Itu Muaranya Laki SDGs Gimana Cara Membuat Pupuk Bagaimana Caranya Petani Agar Efisien Dalam Bekerja Kemarin Kami Singgah Di Padang Panjang Minum Susu Bagaimana Kampanye Susu Agar Konsumsi Susu Bisa Meningkat Untuk Anak-anak Sekolah Ya Pertanakannya Juga Meningkat Dan Sebagainya Itu Kami Rekam Tiap Sebentar Dan Kita Postingkan Untuk Literasi Karena Proses Literasi Ini Menjadi Penting Sekarang Banyak Dana Desa Di Desa Tapi Persoalannya Adalah Literasi Tentang SDGs Menjadi Backbone Jadi Menjadi Problem Utama Kita Di Desa Desa Sekarang Banyak Pekerjaan Daripada Teman-teman SDG Center Keempatnya Sama Teman-teman Yang lain Yang akan Bekerja Nanti Untuk Mensosialisasikan Ini Di Lapangan Manfaatkan Youth Karena Dokumen Terakhir Itu Di Economic Forum Menyatakan Kenapa Forum Kita Sekarang Ini Terlaksana Pak Rektor Kami Menggunakan Banyak Hal Edi Mencoba Menggiring Ini Adalah Milik Anak-anak Muda Jadi Di Belakang Layar Anak Muda Yang Menyiapkan Semua Ini Apa Kompensasi Mereka Mereka Cukup Diberi Makan Siang Di Sini Dan Kamarnya Pak Edi Dikasih Untuk Anak Muda Tidur Di Hotel Jadi Mereka Senang Sekali Pak Zul Mereka Senang Sekali Memanfaatkan Hotel Ini Kenapa Karena Mereka Dihargai Tadi Juga Cara Menghargai Kami Adalah Bagaimana Pak Gubernur Memberikan Pengakuan Terhadap Orang-orang Yang Sudah Berjasa Dan Itu Mungkin Melebih Daripada Uang Oleh Karenanya Itu Juga Penting Para Filantropis Mari Kita Coba Gunakan Manfaatkan Itu Yang Namanya Dana-dana Yang Apa Waka Fimfak Sedekah Dan Macam-macam Itu Kita Gunakan Untuk Kepentingan Pemecahan Masalah Yang Berkaitan Dengan Dengan Problem-problem SDGs Orang Rantau Ya Juga Kita Ajak Nanti Untuk Berpartisipasi Di kampung Pemanfaatan Teknologi IT Terakhir Pak Edy Manfaatkan Gerakan Mahasiswa Di lapangan Kita Hitung Itu Mahasiswa Itu Berapa Ribu Pertahun Pak Rektor Mereka Sekarang 6 bulan Di lapangan Tahun Ini Universitas Andalas Memprioritaskan Sebuah Model Dimana Mereka Masuk Ke Pesantren Tapi Muaranya SDGs Kami Bekali 60 Mahasiswa Sekarang Selama 6 Bulan Mulai Membuat Bagaimana Pesantren Dimajukan Bagaimana Pesantren Juga Punya Usaha Sama Santri Santrinya Kemudian Education Nya Juga Ditingkalkan Literasinya Ditingkalkan Proses Pembelajaran Dalam Kelas Juga Ditingkatkan Basisnya Ada Pesantren Jadi Kalau Saya Nanya Modal Terakhir Ini Mahasiswa Kita Bisa Optimalkan Insya Allah Di 2030 Itu Modal Yang Akan Bisa Dimanfaatkan Untuk Pencapaian Tujuan Tujuan Millennials Itu Insya Allah Akan Bisa Terwujud Itu Yang Bisa Saya Rangkum Dari Pemahaman Teman-teman Yang Terbaik Yang Presentasi Di Empat Ini Mudah-mudahan Cocok Dengan Apa Yang Diblok Oleh Pak Edi Pada Sisi Siang Ini Yang Saya Bisa Sampaikan Seperti Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.